Gus Nur, yang juga relawan Anies Baswedan, difonis 6 tahun penjara di kasus berita bohong soal ijasa palsu Jokowi. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan menuntut Gus Nur 10 tahun penjara. Mendengar fonis hakim ini, kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan. Mereka menyebut kelayannya tak pantas di penjara dan akan mengajukan banding. Jadi Suginur dituntut 10 tahun penjara, bagaimana menurut kalian apakah Suginur pantas untuk difonis 6 tahun penjara? Buat kalian yang setuju Suginur difonis 6 tahun penjara, ayo like video ini. Dan buat kalian yang setuju, berapa tahun sih Suginur layak untuk difonis? Dan kita semua tahu Suginur ini adalah relawan keras Anies Baswedan. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Di sisi yang lain, terungkap penyuap wali kota Bandung, Yana Mulyana adalah pendiri bala Anies Baswedan yang merupakan relawan Anies Baswedan. Pemilik sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang IT, Sony Setiadi, kini terseret kasus swap-menyuap bersama wali kota Bandung, Yana Mulyana. Kita ketahui, Sony Setiadi merupakan salah satu relawan Anies Baswedan. Menurut informasi yang diperoleh oleh berita, Sony merupakan pendiri bala Anies Baswedan. Ya, jadi kalau disimpulkan, bala Anies Baswedan ini difungsikan sebagai tempat berkumpulnya bazar Anies Baswedan. Ternyata orang yang suap Yana Mulyana, wali kota Bandung, adalah relawan Anies Baswedan. Mengutip dari perkataan netizen, calonnya belum jadi, tapi sudah swap-swapan. Inilah perilaku relawan Anies Baswedan. Nah, bagaimana menurut anda? Terungkap, ternyata orang yang menyuap Yana Mulyana, wali kota Bandung, ternyata merupakan relawan Anies Baswedan. Tidakkah kita mau dipimpin oleh orang yang nantinya relawannya semua yang isinya tukang swap? Tentu saja tidak. Akibat karma Ahok, semua yang menjolimnya Ahok, sekarang terkena musibah atau di penjara. Buat kalian yang setuju, ini merupakan karma Ahok, like di video ini. Tonton video ini sampai habis, karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi di channel saya, di channel Joanes Young. Gus Nur, yang juga relawan Anies Baswedan, difonis 6 tahun penjara di kasus berita bohong soal ijasa palsu Jokowi. Di sisi yang lain, terungkap penyuap wali kota Bandung, Yana Mulyana, adalah pendiri Bale Anies Baswedan, yang merupakan relawan Anies Baswedan. Sebelum ke pembahasan, terima kasih buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton, tuliskan komentar Anda tentang relawan Anies yang difonis 6 tahun penjara di kasus tuduhan ijasa pasul Jokowi. Dan juga komentar Anda tentang terungkapnya penyuap wali kota Bandung, Yana Mulyana, yang ternyata adalah relawan Anies Baswedan. Tuliskan semua opini kalian di kolom komentar. Berdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penisaan agama, Suginur atau Gus Nur, difonis 6 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah menyiarkan berita bohong soal ijasa palsu Presiden Jokowi, sehingga menimbulkan keonaran. Putusan ini dipacakan di Pengadilan Negeri Solo, sedang dipimpin oleh Majelis Hakim Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Hakim menilai Suginur terbukti melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Perdana Primer tentang keonaran. Dalam kasus ini, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti 1 flash disk, 2 unit kursi, kamera, stand mic, dan lainnya. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU dengan menuntut Gus Nur 10 tahun penjara. Mendengar fonis hakim ini, kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan. Mereka menyebut kelayannya tak pantas di penjara dan akan mengajukan banding. Sementara itu pihak JPU yang belum menerima keputusan hakim itu dan memilih untuk berpikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada JPU. Suginur dalam kasus ini dijerat bersama dengan Bambang Tri dalam perkara peninsan agama dan ujaran kebencian. Jadi Suginur dituntut 10 tahun penjara, bagaimana menurut kalian? Apakah Suginur pantas untuk difonis 6 tahun penjara? Buat kalian yang setuju Suginur difonis 6 tahun penjara, ayo like video ini. Dan buat kalian yang setuju, berapa tahun sih Suginur layak untuk difonis? Dan kita semua tahu Suginur ini adalah relawan keras Anies Baswedan. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Menurut kalian, ini karma dari Ahok atau bukan? Tuliskan di kolom komentar. Dan juga berita mengejutkan lainnya yang bersangkutan dengan relawan Anies adalah baru saja terungkap penyuap wali kota Bandung, Yana Mulyana adalah pendiri Bale Anies Baswedan. Pemilik sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang IT, Sony Setiadi, kini terseret kasus suap-menyuap bersama wali kota Bandung, Yana Mulyana. Kita ketahui, Sony Setiadi merupakan salah satu relawan Anies Baswedan. Menurut informasi yang diperoleh oleh berita, Sony merupakan pendiri Bale Anies Baswedan. Ternyata orang yang suap Yana Mulyana, wali kota Bandung, adalah relawan Anies Baswedan. Menuruti kasus yang menjerat wali kota Bandung, Yana Mulyana, yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK, ketahui nama Sony Setiadi diduga terseret kasus ini lantaran menyuap wali kota Bandung, Yana Mulyana. Ia pun diketahui sebagai pendiri Bale Anies Baswedan yang merupakan wadah perkumpulan relawan Anies di Jawa Barat. Bale Anies Baswedan ini diresmikan langsung oleh Anies Baswedan pada 23 Januari silam. Sony Setiadi sendiri menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah di Bale Anies Baswedan, Jabar. Pada saat peresmian Bale tersebut, Sony mengungkap bahwa kata Bale tersebut merujuk pada kata Balai, yakni sebuah tempat berkumpul atau tempat pertemuan. Sony juga menuturkan pada kesempatan itu bahwa Bale berfungsi sebagai rumah, kantor, dan tempat di mana sebuah pertemuan digelar. Tak hanya itu, Bale juga memiliki fungsi untuk mengadakan pelatihan dan semacamnya. Ya, jadi kalau disimpulkan, Bale Anies Baswedan ini difungsikan sebagai tempat berkumpulnya Bazar Anies Baswedan. Mengutip dari perkataan netizen, calonnya belum jadi, tapi sudah suap-suapan. Inilah perilaku relawan Anies Baswedan. Diketahui, Sony Setiadi merupakan relawan Anies Baswedan yang menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah Bale Anies Baswedan di Jawa Barat. Bale ini pun dikatakan digunakan sebagai tempat berancang masa depan, tempat menemukan ide besar untuk masa yang akan datang, dan tempat kajian dan pelatihan, serta tempat digelarnya, diskusi, dan semacamnya. Pada waktu itu, peresmian Bale Anies Baswedan tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng sendiri oleh Anies Baswedan. Acara tersebut dihadiri berbagai elemen relawan Anies Baswedan di Provinsi Jawa Barat. Kalau saya katakan sih, Bale ini merupakan tempat pelatihan dan pertemuan semua bazar Anies Baswedan. Nah, bagaimana menurut Anda? Terungkap ternyata orang yang menyuap Yana Mulyana, wali kota Bandung, ternyata merupakan relawan Anies Baswedan. Bukah kita mau dipimpin oleh orang yang nantinya relawannya semua yang isinya tukang suap? Tentu saja tidak. Nah, begitu saja berita hari ini. Bagaimana opini kalian tentang Sugit Nur yang difonis 6 tahun penjara? Dan juga bagaimana opini kalian tentang terungkapnya penyuap oleh kota Bandung, Yana Mulyana, yang adalah relawan Anies Baswedan. Akibat karma Ahok, semua yang menjolimi Ahok sekarang terkena musibah atau dipenjara. Buat kalian yang setuju, ini merupakan karma Ahok. Like di video ini. Dan tuliskan opini kalian tentang hukuman apa yang pantas untuk mereka. Itu saja, pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leung. Buat kalian yang tertarik investasi saham global dan trading forex, saat ini lagi ada promo menarik. Silahkan cek langsung di kolom deskripsi. Pak Anies Baswedan menemui saya, bantu saya, Gus, minta doa restunya, Jawa Timur, Palu, saya serahkan sampean. Nah, nanti kalau sukses begini-begini. Biasa lho Pak, ada lho itu deal-deal politik itu, bila perlu semua yang ada sumber dayaku, tak infakkan kesampean. Saya akan dukung saman mati-matian dengan jiwa raga bila perlu. Karena selama ini saya capek, masuk gorong-gorong ternyata begitu ya, pakai gamis, pakai coba, ternyata begitu. Ternyata munafik semua, pembohong semua, tidak ada Pak. Demi Allah tidak ada Pak, sebut satu nama yang baik.